Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat olahan singkong nangka Ini rasanya enak banget dan gampang banget cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pabcook Selamat menonton Pertama, siapkan 200 gram nangka yang sudah dikupas bersih dan dibuang bijinya Lalu masukkan ke dalam blender Tambahkan 100 ml air, lalu blender hingga halus Setelah halus atau menjadi jus, matikan blender Lalu angkat dan tuang ke dalam panci Disini saya gunakan teflon Lalu masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih dan airnya menyusut dan mengental Setelah mendidih dan mengental seperti ini, lalu angkat dan tuang ke dalam wadah Tambahkan 150 gram gula pasir setara 10 sendok makan Setengah sendok teh garam 1 sasat vanili bubuk setara 2 gram 20 gram tepung tapioca Setara 2 sendok makan sedang 200 ml santan kental atau bisa diganti 2 bungkus santan instan dan dicampur air Aduk hingga gula larut dan tercampur rata Setelah gulanya larut dan tercampur rata Tambahkan 800 gram singkong yang sudah diparut Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, lalu tuang sepertiga adonan Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk black forest Larutkan dengan 50 ml air panas Aduk hingga larut Coklat black forest ini rasanya agak pahit Kalau tidak suka bisa diganti coklat bubuk biasa Lalu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Untuk adonan nangkanya, saya tambahkan 5 tetes perwarna makanan kuning agar tidak pucat Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Siapkan loyang Saya gunakan loyang ukuran 18 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan margarin Setelah permukaan loyang rata dengan margarin Alasi dengan kertas roti Ini bisa diganti dengan plastik atau daun pisang Olesi tipis-tipis permukaan kertas roti dengan margarin Lalu tuang adonan coklat dan adonan nangka Dengan diselang-seling secara bergantian Terima kasih telah menonton! Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang Lalu hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang selama 30 menit atau sampai matang Jangan lupa kalau tutup kukusannya datar, dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan Setelah 30 menit, buka tutup kukusan, ini sudah matang Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan Ini didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang agar hasilnya bagus pada saat dipotong Setelah hangat atau dingin suhu ruang, sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang Lalu potong sesuai selera Di sini saya potong menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik agar hasilnya lebih rapi Nah ini dia, olahan singkong nangkanya sudah siap dimakan Ini hasilnya cantik banget ya Ini teksturnya lembut Aroma nangkanya kuat sekali Dimakan gak ngebosenin Manisnya juga pas Perpaduan coklat dan nangkanya rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba